Kadis penat TNI-AD, Brigjen Hamim Tohari, memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa helikopter jatuh di CWD. Pada Minggu, 28 Mei 2023, Hamim mengatakan, sekitar pukul 13.30 WIB, kecelakaan helikopter jenis Bell 412 milik TNI-AD terjadi, seluruh kru helikopter selamat, namun mengalami luka-luka benturan, dan sudah dievakuasi ke rumah sakit Dustira, Cimahi. Untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan, katanya, lokasi jatuhnya helikopter di CWD itu, tepatnya di kampung Bayongbong. Desa Patenggan, Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Minggu, 28 Mei 2023, dijaga ketat, baik warga ataupun awak media tidak diperkenankan mendekati lokasi kejadian. Jarak penjagaan hingga lokasi terjatuhnya helikopter. Sekitar 1 km, Kadis Penat TNI-AD, Brigjen Hamim Tohari, mengungkapkan, penjagaan dilakukan untuk kepentingan investigasi, memang harus steril untuk kepentingan investigasi, dan agar tidak membahayakan masyarakat. Ujar Hamim, melalui pesan singkatnya, saat peristiwa terjadi, sedang turun hujan dan berkabut. Tiba-tiba saja, terdengar suara benturan disertai ledakan, saat itu, warga membantu awak kapal dan mengeluarkannya dari dalam helikopter. Di dalam heli itu, kata seorang warga sekitar, ada lima orang, tak ada korban meninggal dunia, lokasi kejadian merupakan kebun teh yang sudah tak produktif. Warga di sekitar kejadian lainnya, juga membenarkan, saat kejadian kondisi sedang hujan. Terima kasih telah menonton!